Agama Hindu sangat identik dengan yadnya yang diambil dari hasil-hasil alam yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dan Istah Dewata sehingga Hindu sangat identik dengan agama dapur Hal itu bukanlah tanpa makna atau dogmanitas belaka Kehidupan manusia dimaksudkan untuk keinsapan diri Keinsapan diri hanya dapat dikembangkan dari tingkat pelepasan ikatan terhadap segala hal yang bersifat material Karena itulah segala hasil alam bukan dimaksudkan untuk kenikmatan indria pribadi Keinsapan diri berarti mempersembahkan kembali karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan cara mensyukurinya tanpa mengeksploitasi secara berlebihan Apa yang kau persembahkan, ku persembahkan kembali padamu Dalam Bagawat Gita disebutkan Pekerjaan yang dilakukan sebagai korban suci untuk Tuhan harus dilakukan Kalau tidak, pekerjaan mengakibatkan ikatan di dunia material ini Karena itu, lakukanlah tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan guna memuaskan beliau, wahai Putra Kunti Dengan cara demikian, engkau akan selalu tetap bebas dari ikatan Pada awal ciptaan, penguasa semua makhluk mengirim generasi-generasi manusia dan dewa beserta korban-korban suci untuk Wisnu dan memberkahi mereka dengan bersabda Berbahagialah engkau dengan yadnya korban suci ini Sebab pelaksanaannya akan menganugerahkan segala sesuatu yang dapat diinginkan untuk hidup secara bahagia dan mencapai pembebasan Para dewa, sesudah dipuaskan dengan korban-korban suci juga akan memuaskan engkau Dengan demikian, melalui kerjasama antara manusia dengan para dewa kemakmuran akan berkuasa bagi semua Para dewa mengurus berbagai kebutuhan hidup Bila para dewa dipuaskan dengan pelaksanaan yadnya korban suci mereka akan menyediakan segala kebutuhan untukmu Tetapi orang yang menikmati berkat-berkat itu tanpa mempersembahkannya kepada para dewa sebagai balasan pasti adalah pencuri Para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci Orang lain yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indera-indera pribadi sebenarnya hanya makan dosa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!